Intro Sebanyak 1060 siswa SMA Negeri 6 Pandeglang melaksanakan hotmail Quran setiap hari selama bulan Ramadan. Kegiatan hotmail atau menghatamkan Al-Quran dilakukan dalam mengisi kegiatan pesantran Ramadan 1445 hiji ya di SMA Negeri 6 Pandeglang. Menurut Kepala SMA Negeri 6 Pandeglang Nur Salim, SMA Negeri 6 Pandeglang memang setiap tahunnya menggelar pesantran Ramadan. Nur Salim menjelaskan, persoalan pendidikan itu yang paling berat adalah persoalan karakter sebenarnya. Oleh karenanya melalui kegiatan pesantran Ramadan, harapannya anak-anak itu akan menjadi sosok lebih baik di sisi karakternya. Jadi kami dari SMA Negeri 6 Pandeglang memang setiap tahunnya menggelar kegiatan pesantran Ramadan. Kegiatan ini kami juga dengan maksud dan tujuan untuk menumbuhkan karakter beragama yang makin baik kepada anak-anak kami. Karena persoalan pendidikan itu yang paling berat adalah persoalan karakter sebenarnya. Oleh karenanya melalui kegiatan pesantran Ramadan, harapan kami anak-anak itu akan menjadi sosok yang lebih baik di sisi karakternya. Sehingga ketika kita mendidik mereka di kelas-kelas pembelajaran juga akan dengan mudah, mudah menerima tidak ada persoalan-persoalan yang tajam antara siswa dengan guru. Karena mereka bisa menempatkan pada posisinya. Nah, kegiatan pesantran Ramadan bulan ini ya, bulan ini, satu bulan ini sebenarnya berlangsung kurang lebih 17 hari. Karena agendanya setiap hari adalah hot meal Quran. Jadi anak-anak dari jam 8 sampai jam 9 itu melakukan tagarus Al-Qur'an. Karena ada 30 kelas berarti kan masing-masing satu jus lah istilahnya. Sehingga satu hari sekolah ini hot meal Quran selama 17 hari. Nah, mudah-mudahan ini akan membawa keberkahan bagi anak-anak, bagi sekolah dan bagi keluarga mereka. Kemarin malah kita juga mengundang harsha, apa ya istilahnya, yang donatur dari Palestina ini. Dan mereka bisa mendatangkan syekh langsung dari Palestina yang bisa memberikan motivasi-motivasi tersendiri bagi anak-anak di SMA 6. Itu saja mungkin harapannya yang terbaik untuk anak-anak kita, anak-anak di Pandeglang SMA 6 pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Rohis SMA Negeri 6 Pandeglang Ali Rohman mengatakan, pesantran kilat di bulan Ramadan itu rutin setiap tahun. Kegiatan pesantran ini bagian dari upaya mencontohkan kepada teman-teman. Makanya ada pemateri dan pencerama. Terima kasih telah menonton!